Intro Dilansir dari Gelora.co Mobil yang ditumpangi anggota Dewan dari fraksi PDIP Nyungsep di bypass Bandara Lombok Kendaraan minibus jenis Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DR1077DG yang ditumpangi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Raden Nuna Abriyadi, 49 tahun mengalami kecelakaan tunggal atau out of control di depan Bandar Udara Lombok Internasional, Airport tebatnya di bypass Bandara LIA di wilayah Desa Panujak, Kecematan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu 30 Januari Laka lantas tunggal itu terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah Mobil Avanza yang mengalami osi itu ditumpangi anggota Dewan NTB Raden Nuna Abriyadi warga Karang Bedil, Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang dikemudikan oleh ISHK, warga Kecematan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Ungkap Kasat Lantas, Polres, Lombok Tengah, AKP Soerdi pada Rabu 30 Januari sebelum nyungsep ke derainah sedepan Bandara LIA yang berada di sebelah utara bypass Mobil Toyota Avanza yang ditumpangi anggota DPRD NTB fraksi BDIP dari Dapil, Lombok Barat, Lombok Utara atau Dapil 2 itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat Sampai di tempat kejadian perkara mobil yang ditumpangi anggota Dewan Provinsi NTB itu oleng ke kiri dan masuk ke derainah yang berada di sebelah utara jalan bypass Akibat kejadian lakalantas tunggal itu, sopir dan penumpang Toyota Avanza itu mengalami luka dan sempat menjalani perawatan di puskesmas penujang Sedangkan mobil Toyota Avanza itu mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan belakang Barang bukti mobil Toyota Avanza telah kita amankan di unit lakalantas Sedangkan sopir dan penumpang Toyota Avanza itu yang mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang setelah sempat dirawat di puskesmas penujang Ujar AKP Soerdi